Terima kasih. Tapi kalau aku beli tas ini, berarti aku harus beli gaun baru, sama sepatunya juga. Joyce. Ini belum cukup. Sayang, yang ada di dalam situ, gak ada yang cocok sama tas baru ini. Kan harus matching. Ini, coba sebentar deh. Kamu pegangin dulu. Aku cari gaun sama sepatunya dulu ya buat tas ini. Ya, sebentar ya sayang. Joyce. Aku udah capek nemenin kamu belanja. Aku mau pulang. Aku harus tulis tofel. Ruben! 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 Ruben sayang, tungguin aku dong. Ruben! Ruben! Ruben, ah! Kamu tuh ngapain sih abis-abisin waktu ngeliatin baju aja? Emang kamu udah yang punya baju di rumah? Kamu kenapa sih? Ini kan uang aku, bukan uang kamu. Gak ada hobi lain ya, selain ngabis doang. Kamu marah ya? Sayang, jangan marah ya. Kita pulang yuk. Jangan marah lagi dong. Yuk pulang yuk. Ih, ini mobil siapa sih? Mobil dekil, jelek kayak gini aja berani-beraninya deh. Akhir di sebelah mobil aku, ya ampun. Ih, sayang. Kamu nyetir dong. Aku takut kotor. Joyce, kamu temunya apa sih sebenarnya? Ruben! 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 Ruben, kamu mau kemana, sayang? Ruben! Ih! Ruben! Ah! Jangan ditinggal dong akunya, Ruben! Hari yang baru di rumah itu. Sinar matahari masuk ke dalam selah-selah lubang udahlah. Seperti kenangan dalam benaknya. Ruben! Udah malam kamu belum makan. Makan dulu yuk, nanti sakit. Eh, ya bentaran deh, Ma ya. Masih belum lapar kok. Ih, kamu ngetikapan sih? Serius banget. Belakangan ini aneh deh. Tadi Joyce bilang sama Mama, katanya dia ditinggalin sama kamu di butik. Ayo, anak Mama kok jadi mudi kayak gini, jelek ah. Ma, gak usah ngomongin Joyce ya. Aku jadi gak kong, sayang. Yaudah, kamu kalau capek istirahat. Udah gitu, kalau udah gak capek. Kamu nanti ketemu Papa ya. Dia mau bicara sama kamu. Yuk. Apa? Apa nyari aku? Iya. Ada yang Papa mau bicara nanti sama kamu. Kamu tahu? Papa akan mengajukan pensiun tahun ini di perusahaan kita. Dan Papa sudah menunjuk satu orang untuk menjadi presiden komisaris. Bagus dong, Pak, kalau gitu. Siapa, Pak? Kamu? Aku, Pak. Iya. Kamu itu orang yang paling cocok menghentikan Papa di perusahaan kita. Pak, tapi kan aku mau jadi penulis. Malah sekarang aku lagi nulis novel, Pak. Penulis novel? Kamu gak salah. Emangnya berapa sih penghasilan seorang penulis novel itu kalau dibandingkan dengan apa yang bisa kamu dapatkan di perusahaan kita? Pak, tapi... Udah. Gak usah pakai tapi-tapi ya. Papa akan umumkan keputusan Papa ini besok di dalam rapat dengan BOD. Papa gak mau denger alasan kamu yang konyol seperti itu. Tolong kamu beresinnya. Masih, Bu, Tantam, semuanya. Saya nampak amin ya, Bu, ya? Semuanya nyanyi nih. Butat! Butat, butat, butat! Masih, semua! Weh! Ngapain lo di sini? Lu yang ngapain? Gue gimana ya? Jagoan ini. Ini daerah kekuasaan gue. Ngapain lo di suasana gue? Lo ma'kerasan dalam? Ini daerah gue. Turun lo! Ngapain lo? Turun, turun, turun. Ini. Turun, turun. Turun, turun. Ngapain lo turun-turun? Dasak. Awos boleh! Awos, céu! Awos! 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 Auw! Auw! Mas Ruben, serapannya dimakan dulu Iya, Bi, makasih Taruh situ dulu aja Apa mau serapan bareng, nak Joyce? Dia ada di sini loh Joyce? Paham sih dia ke sini Enggak, Bi, enggak usah Saya lagi enggak mau diganggu Ruben Sayang Sayang, kamu mau kemana? Eh, Ruben, ayo sini Sini, sini, sini Ayo, temenin Mama sama Joyce Shopping Singapura ya Ayo Ruben, kenapa kamu belum siap? Kita kan ada meeting penting hari ini Papa itu mau memperlakakan kamu sebagai presiden komisar kita yang baru Enggak bisa dong, Pak Ruben kan mengantri Mama ke Singapura Shopping sama Joyce Ayo, tadi butiknya udah telepon Katanya ada new arrival di sana Mama mau shopping banyak Terus kalau seandainya Ruben enggak ikut Siapa yang mau bawain barang Mama? Ih, Papa gimana sih? Ma, Ruben itu enggak suka shopping Dia itu sukanya main golong Bener kan, Ruben? Sayang Mendingan kamu ikut aku sama Mama kamu ke Singapura Kali ini kita janji enggak lama-lama Cuma tiga hari aja Ya, yuk Tuh kan Udah, biarin aja kenapa sih shopping sama Mama? Enggak bisa, Ma Kita udah janji untuk meeting Ini demi perusahaan kita, Ma Enggak bisa, nanti siapa Udah, udah, diam, diam Ma Aku enggak mau shopping ke Singapura Pak Aku juga enggak mau jadi presiden komisaris Tuh kan, Papa sih Lihat tuh, Ruben jadi enggak mau nganterin Mama ke Singapura gara-gara Papa Jadi pergi kan dia? Apa itu sih? Si Siapa? Eh, iya, Pak Iya, Pak Bala ke sini, itu kejar Ruben 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 Ayo, iya, Pak Ayo, iya, Pak Hacep dong, Pak Hei, ini, Ternabang, Ternabang 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 Hei, jangan Ternabang, Ternabang Sampang, Ternabang Mana, Pak Ternabang Dua, tiga, langsung beranggang Ayo, Ternabang, Ternabang Sampang Aduh Aduh Tunggu dong Ya ampun Kamu kok tinggalin saya Saya tuh pakai air Di belakang, di belakang Iya, Pak Keburu Mas Rufen hilang Oh, lecet deh, ini kaki aku Aneh Apa mau dantar? Kampung Ternabang, Ternabang, Ternabang Ayo, Pak Dua, tiga, langsung beranggang Langsung beranggang Ternabang Heran gue Pak, misalkan jalan sekarang Waduh Kalau satu sih, masih belum Dua, tiga deh, nggak apa-apa Kalau segini bisa jalan, nggak? Aduh Ini mah lebih dari cukup Ayo, masuk, masuk Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Anjir jalanin Mas, mau turun dimana ya? Depanan lagi aja pak, depanan Dikit lagi udah sampe puteran nih Ya gak apa-apa pak, depanan situ aja, depanan Meskipun engkau telah pergi Mungkin bahkan kembali Sakit nih kakinya Kenapa? Capek lah Tante Joyce, Ruben dimana? Ketemu mbak? Gak ketemu tante, tuh kaki Joyce sampe sakit-sakit gini nyarin Ruben Duh gimana sih? Mas Atam? Gimana sih? Papa harus bilang apa sama BOD? Mas Ruben gak kelihatan pak bos Dicari banyak gangkang Yaudah, sekarang kamu cari lagi Kalau perlu telpon temen-temen kamu Siap bos Halo, Panjul Bantu aku ya Nyari Tuan Ruben Mas Sebetulnya mau turun dimana sih? Ini kita udah arah balik lagi nih Ya gak bong pak, terus aja pak, terus Udah, 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 udah Mas Maaf ya Ini udah dua kali puteran Ditubah di depan terus Mau turun dimana sih? Mendingan turun disini aja deh Pak, masih saya diturunin disini sih? Ya abis gimana mas? Gak jelas Bulat balik, bulat balik Di depan lagi, di depan lagi Saya udah dua kali puteran nih Udah deh, maaf ya Maaf ya Bukan saya yang gak butuh ini Udah, 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 udah Udah, udah Menyelonong aja lo Eh, Yuli Lo kan anak perempuan Lo udah gede Udah perawan Ntar kalo kenape-enape di jalanan gimana lo? Lo mau? Diperkosa anak jalanan? Waduh, basic part Nyebut, nyebut Kalo ngomong sembarangan nanti Masa anaknya disumpahin diperkosa? Wah, parah nih, bapak ini Makanya lo Dikasih tau juga Mendingan lo di rumah Kalo di rumah kan lo bisa bantunya Lo ngapin rumah apa ya? Kayak ngapain, kek? Udah, Be Badi biasa Bantunya mah di rumah tuh Ngepel, nyapu, nyutrika, nyuci Begini nih Contoh anak jalanan nih Dikasih tau orang tua ngelawan aja lo Mulai hari ini Lo gak boleh kembang lagi Gak boleh kembang lagi Titik Sekarang lo bandi Tuh, badan lo udah bawa besi tuh Udah bandi sana Iya nih, besi bemo Ya udah, udah Ya udah, tau, Be Kayaknya Kayaknya Enak juga kalo ngomprak ke rumah Dan nulis novel disini Aduh Punya anak atu-atunya Begitu perempuan Mudah-mudahan deh ah Nanti jodohnya dapet yang bagus Pak, permisi, Pak Bapak Lo? Hah? Lo yang tadi ngasih duit kan? Lo gak rela duit lo lo kasih gue Sekarang lo minta lagi Bukan, 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 Pak Itu saya liat ada kontrakan Masih ada, Pak Oh Lo mau nyari kontrakan? Hilang dong dari tadi Tenang ya Tenang Ina Iya, Be Cepat sini, Ina Konci kontrakan dua sini Ini, Be Nah Ini dia koncinya Tapi Maaf Kondisi rumahnya Malumnya disini Masih mau Iya Yang penting masih bisa tinggal Gak apa-apa, Pak Tapi atu lagi nih Bayarnya kontan Jangan utang, ya Tenang, Bu Sekarang juga bisa Tapi sekarang adanya segini, Bu Cukup gak? Kalau misalnya kurang, kabarin aja, Bu Iya Iya, nanti dikabarin Dari, Pak Iya Alhamdulillah Alhamdulillah Tuh Kenapaan sih, Mbak Be Terakan aja, berisik Ini ada yang bayar kontrakan Kontan lagi Wih, oke juga, Tuh Iya Nah Beli makanan, G Tuh Kenapaan? Hitung-hitung buat makanan selamat datang Buat dia G Ilah, kagak usah Buang-buang duit Ini kagak usah, kagak usah Apa? Beli di Biar dia betah Di kontrakan kita Beli Ini sih, Mbak Ngapain lo lagi Lo lagi Kan sekarang gue ngontrak di kontrakan lo Oh, jadi Lo ya yang ngontrak disini ya Gue mau nanya dong Warung deket sini gimana ya? Soalnya gue Udah, di ujung sana Sono, ujung Cepet jalan Lo yakin kok gak kelihatan ada dua orang sih Lo jalan dulu ke sana Loh, liat pakai mata lo di ujung sana Cepetan Loh, selesai ya Masih ya Astagfirullahaladzim, Uli Lo ngapain duduk disini Eh, Bemo amel lo tuh umurnya Tuhan Bemo Walat lo Udah turun 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 Be, be Be, no, no orang baru no yang ngontrak di kontrakan kita no Harus diprisah, be KTP-nya Lihat dulu Jangan-jangan dia teroris Biasanya teroris nih Kalau ngontrak kagak bawa barang-barang, be Nanti kalau rumah kita ditebak-tebak Gimana dia ngerakit bum di dalam di mana, be Waduh Udah Pake ngajarin Udah tau gue KTP-nya gue udah pereksa Asli Sekarang dia lagi fotokopi Kurang, jangan Kalau perlu kakaknya sekeluarga nih kumpulin, be Kita lihat dulu Terus surat tanahnya juga Tuh Alamat rumahnya ini juga perlu tuh Sudah, udah, udah Sudah, udah Sudah, sudah Nah, jolah mau orang Tadi jalanan begitu, lo Agak Eh, mendingan nih Lo beli kue Eh Buat dia Kediatannya dikelaparan tuh Eh, udah jalan dulu Iya Gila Menang banyak Gua Gua bebas Disini Gak ada orang yang bisa ngatur-ngatur gue Aduh Top-topnya ketinggalan di rumah lagi Ini Buat gue Iya Alamat rumah lu di rumah lu dimana Terus alasan lu ngontrak disini apaan Kerja lu apa ya Lalu Nyantai dong Kok Lu nanya kayak Interogasi penjahat sih Eh, iyalah Gue ini pengamen Gue tau gak semua penjahat tuh Mungkinnya serem ya Pengamen Emang Lu boleh ngamen sama bokap lu Apa sih lu Agak tiap hari gua ngamen Bapak gua harus tau ya Emang ngapain sih sebenarnya lu ngamen Ngapain lu nanya-nanya Dia pengen tau aja Lu gak boleh Gue ngamen buat nyari duit Gue mau kuliah Gue agak mau ngeberatin Orang tua gue Gue ikut ngamen deh Gila kali lo ya Gue gila Serius gue pengen Halo Sayang Kamu dimana Kamu ngapain sih Telepon pake telepon rumah segala Halo Ruben sayang kamu ada dimana Ngapain cepet kamu sekarang ya Ayo dong sayang bilang Kamu ada dimana sekarang Enggak ma Aku gak mau pulang Ma Tanyain dia dari mana Meeting ditunda gara-gara dikabur tadi Ruben Kamu dimana Masa calon presiden komisar Semarikan diri sih Halo 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 Ruben sayang Halo Tuh kan Papi sih Jadi ditutup Halo mau sama anak Tuh jangan kenceng-kenceng dong Nggak sih Tuh jangan kenceng-kenceng dong kemana ya dari tadi kita nggak ketemu-ketemu maaf bang pernah ngeliat orang ini nggak bang udah makasih ya Bang halo halo kamu dimana Iya Pak saya lagi masih nyari Pak udah ketemu belum sama Ruben belum ketemu mana aku cari yang betul dong Baik Pak Baik Pak Ayo kita cari lagi permisi mbak-mbak emak-emak yang cantik-cantik ganteng-ganteng izinkan saya membawakan sebuah lagu Terima kasih hai hai Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mereka tuh sebenarnya siapa sih? Jalanan. Agak penting. Gara-gara lo juga sih. Apes kan gue jadi adik kejar-kejar sampe dua kali. Ya udah, gue minta maaf, salah gue. Gue tuh nganyat bikin masalah kok. Kalau gue gini aja deh, sebagai permintaan maaf dari gue, gue traktir lo makan. Agak. Emang lu gak lapar? Laper. Yaudah, makan. Gue yang takdir ya. Bener ya lo yang bayar? Iya. Ayo. Kasih uang. Ayo. Ayo. Ini bukan berarti gue udah maafin lo karena lo udah ngilangin hasil ngamen gue, oke? Eh, lo tunggu, tunggu, tunggu. Kok gitu sih? Hasil gue apa sih? Nah, berisik lo lah. Tadi sih udah ketemu, Pak Bos. Tapi pas Mas Ruben liat kita, dia kabur lagi. Kenapa jadi begini sih? Yaudah, cari terus sampe dapet ya. Siap, Pak Bos! Mas! Mas Ruben! Mas Ruben selamanya dari mana? Aja. Bibi, jangan kenceng-kenceng. Iya, iya. Bibi tau laptop saya di mana? Iya, tau. Ada mas, ada di kamar. Kalau ngambilin, Ibing, saya tunggu sini. Iya, iya. Tunggu, ya. Bibi! 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 Iya, 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 iya. Bibi kemana sih? Ada, Nyonya beres-beres. Lagi beres-beres. Oh, yaudah. Saya bikin aja jus sendiri. Biar saya aja, Nyonya. Nyonya, nunggu aja ya. Biar saya bikin, nanti Nyonya capek, ya. Yaudah, jus ceruk, ya. Bawa langsung ke kamar. Iya, Nyonya. Tunggu, ya, Nyonya. Tunggu, ya, Nyonya. Ganti, Mas Ruben. Nanti gambarnya wau, kotor. Bibi, mau balingungnya. Bibi. Makasih, ya, Bibi. Mas Ruben, malam-malam gini mau kemana sih? Saya mau nulis novel. Tapi nggak di sini. Jadi di mana? Sekarang... Saya lagi ngontak. Dekat Ben Hill. Tapi, Bibi jangan bilang siapa-siapa, ya. Rahasia antara kita berdua. Oh, di BND. Iya, saya nggak bilang siapa-siapa. Saya janji. Saya percaya sama Bibi. Makasih, ya, Bibi. Bibi! Eh, iya, Nyonya, sebentar. Sebentar, Nyonya. Ya, Nyonya, iya, sebentar. Memang betul, kata Orang. Inspirasi akan menghampiri siapa yang berani keluar dari rumah yang nyaman. Belum sehari gue ketemu sama cewek yang bernama Yuli ini. Udah banyak sekali ide-ide di kepala gue. Gue punya rencana buat Yuli. Dia harus dibuat percaya sama yang namanya keajaiban hidup. Pagi, Bang. Pagi. Abang, sopir bersini, ya? Iya. Kenapa rupanya? Carter bisa, Bang. Potongan mahasiswa macam kau paling buat demo. Bisa rusak nanti, bisku. Enggak? Enggak, enggak, enggak. Abang tenang aja, bukan buat demo. Buat apa? Aman pokoknya. Dan yang paling penting, saya berani bayar mahal. Berapa kau? Buat apa, buat apa, buat apa? Okey. Dari kini, bang. Ah, itu Yuli Dia pasti mau berangkat ngameng Dasar anak nakal Udah dilarang sama orang tuanya Tetap aja dia pergi ngameng Setelah lama ngenal cewek kayak Joyce Akhirnya gue nemuin cewek yang Gak manja, gak matre Dan berani kayak dia Siap, Bang Udah siap? Siap, 86 Bang Oke, target udah bergerak ya Oke Bang, oke 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 Ayo, mainkan barangku Permisi perumbang sekalian Maaf jika saya mengganggu ketenangannya Tapi disini saya hanya sekadar ingin menghibur Dengan suara saya, suara pengamen jalanan Terima kasih, semua Badan この Saudi m Swedish Badan Terima kasih um hearsay Tidak Ja, semua Jangan kong Tidak Aneh Masa iya semuanya penumpang ini ngasih duitnya kagak kira-kira Ya Allah, subhanallah, dapat banyak sekali ya duit lo Iya, tadi ngamen, masa orang-orang asli kecahannya sama semua 50 ribuan sama 100 ribuan, ini janjian uang palsu kali ma Kagak nih, ini udah raba nih, udah liat-liat rawang Beneran, kagak palsu Ayo kita hitung sama-sama ya Satu juta dua ratus Waalaikumsalam Eh, duit apaan nih, duit dari mana nih Duit apaan nih Ini hasil ngamen, anak kita Alhamdulillah dapat rezeki Astagfirullahaladzim Yuli, lo masih ngamen Eh Yuli, lo jangan mentang-mentang bebo babi rusak ya Lo nyari duit, lo masih ngamen Lo jangan kayak yang di TV-TV Anak perawan terima duit sembarangan, kagak jelas Bapak gak mau, kok Bapak gak mau Kagak itu, sujun me, sujun Enggak Eh, Yuli, gue ingetin sekali lagi Meloni ya Jangan-jangan nih duit-duit koruptor Duit hasil korupsi yang dikasihin ke semua orang Nanti kalau kita makan, kita kena balak Mbak BK gak mau, Mbak BK, sudi Ya BK Ina, gue udah lapar, ayo Kok dibawa sih? Udah siapin makanan, oke ya? Eh sayang kan gue Sebentar lagi novelnya bakal selesai Gue harus bisa buktiin sama apa-apa Kalau meskipun gue gak kerja kantoran Masa depan gue tetap cerah Gue pasti bisa Gue pasti bisa Hmm, sejak dia tinggal disini kok jadi banyak kejadian aneh ya Pertama, dikejar-kejar orang di Ben Hill Kedua, gue dapet uang banyak waktu ngamen Waduh, jangan-jangan dikoruptor nih Pagi-pagi udah bengong aja Ntar dipatok ayam loh Ah, pokoknya gue kagak bakalan mau ngomong sama dia nih Sampai gue tau siapa dia sebenernya Be, belum jalan Be Belum, ini Be mau ngambak Tapi mau lihat dulu nih Nggak dibawa ke bengkel aja pak Mana ada bengkelnya Nanti aja loh Eh, coba Coba saya lihat pak Siapa tau saya bisa bantu Yakin lo bisa? Kagak, biasa sih benerin mobil Coba tuh liat sih Tolong liat di depan situ Sini gue deket-tekan sini Lo liat di situ Sini Nah, ini dia nih Waktunya nyelejikin Siapa nih orang sebenernya Yul? Tolong sapu halamannya ya Iya, iya, mak Wow, jadi nah nah selamat menikmati Yuli lu ngapain disini kalau sih gue yang nanya sama lo ya ini maksudnya apa nih Ape itu Ape lu denger ya keluarga gue tuh kagak pantas nerima peropoan kayak gini dari orang kira lu tau gak Yul lu dengerin gue dulu maksud gue tuh bukan kayak gitu maksud Ape apa maksud gue udah dia lu kagak usah kebanyakan maksud deh Yul maksud gue yang sebenarnya aku pengen nunjukin kalau gue sayang sama lo Ape Udah deh ini bisa-bisaan lo aja kan denger ya gue yakin nih lo pasti punya maksud sayang iya kan nih ayo nih ambil ayo awas lo ya macem-macem yuk yuk aduh susah banget punya anak perawan disuruhnya nih gue sama keluarga gue gak bisa nerima kayak gituan yuk Yul tunggu Yul ih apaan lagi sih lo tolong lo jangan kembalikan uang ini gue bener-bener ikhlas kok lagian lo tuh siapes sih sebenarnya nah kok lo bayar bener sama gue sama keluarga gue gue tadinya juga ngalap mikir gue bakal jadi kayak begini tapi setelah ngeliat kehidupan keluarga lo kehidupan lo gue jadi jatuh hati dan yang terutama gue jatuh cinta sama lo ya elah lo apa-apaan sih gue juga gak tau lo tuh siapa alamat rumah lo dimana kerjaan lo apa bisa-bisanya lo bilang cinta sama gue gue disini nulis novel novel pagu lo kagak pantas lo nulis novel palingnya juga lo ngerakit bom disini ngapu deh lo pantu lo liat aja novel ya namanya dan lo juga harus tau sebagian besar karakter utama cewek disini itu terinspirasi dari lo tuh cantik dari dalem ah udah dia lo kagak usah lebay lo bikin orang ge'erol gak yur gue gak lebay gue bakal buktiin kau itu emang cantik ayo hey kemana nih abone ol Terima kasih. 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 nama gua apaan ya ini urusan lu juga Yul karena lu tuh sangat berarti buat gua gua tuh sayang banget sama lu lu lagi ngomongin novel lu ya loh Yul Yul kok jadi novel Yul gua tuh lagi ngomongin kita Ruben sama Yumi gua tuh bener-bener sayang sama lu lu percayakan sama gue iya gua percaya kok kalo kagak ngapain lu masih disini makasih ya Yul udah percaya sama gue gua juga udah putus kok sama Joyce ya tapi sebenernya gua emang udah lama gak ada feeling sama Joyce tapi kan lu cocok sama dia gua cocok sama Joyce ya enggak lah Yul Ruben tuh cocoknya sama Yuli jadi beneran ya beneran dan sebenarnya ada yang mau gua tanyain sama lu lu mau gak jadi pacar gue mau gak ya serius eh lu pacaran tempat dagang gua bikin apa saja lu lu juga perempuan malem-malem pelayapan aja nih bang bantuin bapak lu ngelak beli mau tenuh iya bang galak bener om tante hei Joyce aku tau loh dimana keberadaannya Ruben oh ya masa sih iya dia tuh ada di daerah Ben Hill Ben Hill? itu kan deket banget dari sini kita bisa susulin Ruben jalan kaki tapi tante tau gak Ruben itu sekarang tinggal di perkampungan sama cewek kampung yang lagi dia suka kan padahal cuman saya doang yang tau mas Ruben ada dimana apa Bi? Bibi? oh jadi selama ini Bibi tau Ruben ada dimana tante oh tuh liat tuh tante kelakuan ya Bibi tante tuh selama ini Bibi tau Ruben ada dimana Bi? Bibi? 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 sini dong kamu tau Ruben ada dimana? maaf nyonya sebenarnya waktu itu mas Ruben pernah pulang tapi cuman mau ngambil laptop nyonya terus kenapa kamu gak bilang sama saya? maaf nyonya kata mas Ruben ini harus dirahsiakan nyonya gimana sih kamu? udah 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 Bi balik aja ke dapur sekarang kalian berdua susulin Ruben bawa dia pulang ke sini ini kita beres bambang joy sini kita kemana sih? aduh tante gak tanya tante? tante asisten cepet dong di cuman bersih cepet aduh jijik banget sih iiii joy sini mau tante? nih nih ini kita kemana sih Joyce yang bener dong? kita cari kesana yuk tante ayo tante ayo oh tante pelan-pelan iiii 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 bentar tante eh permisi ya bu eh ibu tau Ruben dimana? Joyce yang bener dong aduh kamu cari dong inget-inget dimana? iya tante mana ya? aduh mana sih Renu Ben? selesai belum? iya selesai dan gua mau lu sebagai inspirasi gua untuk menjadi orang pertama yang membaca novel gua sampe selesai siapa? Terima kasih Ruben Ruben Kok gue kayak denger ada suara Joyce Tapi gak mungkin Karena mungkin dia bisa sampe sini Pasti imajinasi gue deh Ruben Itu bener ada yang main gila deh Ben Kamu carilah diteriakin Tuh bener kan Joyce Ruben 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 Kalau mau cari kontrakan udah penuh disini Ruben kamu ngapain sih disini Kalian ya ngapain kesini Ruben Ruben sayang Makin aku ya Kita pulang yuk Kenalin Ini Uli pacaraku Kamu tuh gak cocok sama dia Lebih gak cocok lagi sama kamu Ruben Lo gak usah aku teh Gue pasti ngebelah Gue sayang sama lo Tante Tuh liat tuh kelakonnya Ruben Ruben Kita pulang yuk Tinggalin cewek kampung jelek bau ini Oke ma Aku akan pulang Tapi aku punya satu syarat Apa syaratnya sayang Kamu mau rumah baru Kapal pesiar Mau mobil baru Apa aja mami bisa Asal kamu pulang sayang Yuli ikut aku pulang ke rumah Ruben Kamu gak salah suka sama Cewek kampung kayak begini Yang bener dong Enggak ma Bukan cuman suka Ruben cinta sama dia Mau nikah sama dia Ruben Kamu jangan bikin lalu mami Tante Ma Tante 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 Ma 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 bangun ma Ma bangun ma 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 Kamu sayang mama gak sayang Iya ma Iya Ruben sayang sama Kalau kamu sayang Kenapa kamu pergi Di rumah sepi Gak ada kamu Bapak kamu Nungguin kamu Kamu anak mama Satu-satunya Kenapa kamu tega ninggalin nama Mas Entian Lo Ben sayang sama Tapi ma Ini kan lo pulang anjir Demi ma lo Tapi yuk Gue gak apa-apa kok Legend Legend kita kan beda Ben Gue kagak pantas ada dirumah lo Lo juga gak pantas ada disini Ben Tapi kalau emang Lo kagak mau pergi dari sini yaudah gak apa-apa Biar gue aja yang pergi Yuk Udah Ben Ben sayang Yuk kita pulang yuk Kasian tuh mama Ya Asisten Anggap ambulan Ya Ya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalian lakuin aja apa yang kalian mau? Nggak usah dibuat ribet. Pak, kelihatannya Presiden Komisaris baru ini kurang komfortabel ya, Pak? Jadi malu-maluin keluarga Harsono aja? Itu dia makanya Lora. Kita kalau kerja penuh nepotisme, karib kita bisa hancur. Saya tahu kalian ngomongin saya. Kalau kalian nggak suka sama saya, nggak usah tanya pendapat saya. Terserah kalian mau ngapain. Udah meeting selesai, bubar. Ya, baik, Pak. Ben here. Ben here. Masuk. Ben here. Ben here. Ben here. Ben here. Masuk, Masuk, Masuk. Takop nih. Ben here. ini ngapain lo kangen ribut sama gue ya mana kita loh ya ilari gini masih nanyain kita udah gak jaman sorry sekarang gue nantik memo nih Ben Hill ya semuanya gue kasih ke lo mau apa yang terserah yang bener yuk buat gue thank you bener-bener Pak Mas Nabi gue boleh ikutan ngenekin bebo nggak sama leo boleh deh ya gue capek ngamen yuk bener dah capek yuk bener eh udah besok sini aja lagi datang eh Oke deh makasih ya Makasih makasih udah penuh belum udah oke berangkat ayo 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 emangnya kalau kamu belum selesai juga ya ini lagi dirapiin sayang minggu depan kan long weekend kita kira-kira mau liburan kemana kamu nggak bisa mikirin sendiri ya kita ke Bali aja yuk kan kita udah lama nggak ke Bali mau nggak oh aku tahu kamu lebih pengen kita ke lombok atau rajampat aja sayang temenku bilang disana tuh bagus banget eh maka tobi aja deh sayang gimana ya maka tobi aja ya maka tobi kayaknya seru deh aku belum pernah ya terserah kamu aja kalau kamu ngomong terus aku nggak bisa konsen dan kamu mau kemana cari inspirasi tapi kita jadi diner kan sayang sayang Ruben kamu mau pesen apa terserah kamu aja kamu mau aku yang pilihin ya ya udah aku pesenin makanan buat kita dulu ya iya halo Pak Erwin oh iya jadi apartemennya gimana kapan saya bisa terang terima oh gitu iya Pak oh iya nggak apa-apa oke oke Pak tapi apartemennya aman kan Pak gimana oh iya nggak apa-apa iya iya yang penting apartemennya aman Pak makasih ya Pak apartemen tapi apartemen iya kok kamu nggak bilang sama aku sih kenapa aku harus bilang sama kamu ini kan uang aku bukan uang kamu tapi aku ini kan calon istri kamu aku tunangan kamu Ben tetep aja ini bukan urusan kamu ini urusan pribadi ya kamu tuh bener-bener nggak bisa maafin aku ya kamu udah nggak cinta lagi sama aku kamu tega sama aku Ben memang begini kan keada dan kamu tahu persis tentang semua ini kamu cuma berharap aku bisa berubah aku bisa kembali mencintaikan tapi nggak Joyce perasaan aku nggak bisa berubah aku nggak bisa ngejalanin hubungan kayak gini memang selama ini kamu pikir apa yang aku rasain kalau gitu sekarang aku mau putus Ben tolong kamu bilang sama Ma apa yang kamu rasain sekarang halo Ma ini Joyce Ma Joyce mau putus deh Ruben Joyce udah nggak tahan jalanin hubungan ini Ma lu kemana beda dari gue lu kemana beda dari gue gue bener-bener berharap bisa ketemu lagi sama lu gue mau jelasin semuanya sama lu pak Akhirnya, novel gue bakal launching juga. Eh, Pak Bram. Jumpin, Pak. Malam-malam inspeksi? Iya. Saya seng-seng aja kesini. Oh. Oh iya? Gimana, Ruben? Bagus nggak kerjanya? Oh. Bagus, Pak, kerjanya. Bagus banget, Pak. Mana Ruben-nya? Ruben... Saya nggak liat, Pak. Dari tadi pagi, Pak. Dari tadi pagi? Iya, Pak. Halo, Pak. Ruben, kamu udah di mana? Kenapa kamu udah datang ke kantor hari ini? Iya, Pak. Maafin aku, Pak. Tapi aku bisa jelasin semuanya, Pak. Papa bisa datang ke sini, kan? Kemana? Aku udah di Ben Hill. Di samping waduk, Pak. Aku udah kemah. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Silahkan mbak, ini woncing novel perdana Ruben Eka Harsono, anak pengusaha yang memilih jadi novelist. Silahkan masuk, bagi yang beruntung akan dapat novel gratis loh, silahkan. Ben, sebenarnya gue kangen namanya lo, tapi... Inilah hadirin sekalian, penulis novel bidadari-dari Ben Hill. Ruben Eka Harsono. Mas Ruben, bisa dijelasin gak inspirasi nulis novel ini dari mana? Tentunya dari seorang perempuan yang sangat istimewa. Dia berbeda dengan perempuan lain yang saya kenal. Dia itu polos, dia pemberani, dan dia juga pintar. Ya, meskipun dia cuma seorang pengamen. Pengamen, Mas. Yuk, main. Yuk! 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 Tunggu, yuk! Yuk! Yul, gue udah cari lu kemana-mana, Yul. Gue gak nyangka lu bakal datang sini. Gue tau kok, buat lo gue emang cuma pengamen. Tapi gue sekarang udah kagak ngamen lagi kok. Gue udah kuliah. Yul, lo tau kan bukan itu yang gue maksud di sana. Yul, gue tuh kangen banget sama lo. Tempat gue bukan di sini, Ben. Tempat gue di Ben Hill. Barang bemo, barang kontrakan sederhana, anak-anak jalanan, pengamen. Sedangkan lo... Yul, apalagi yang harus gue lakuin buat ngebuktiin kalau gue bener-bener cinta sama lo. Gue udah berhenti dari kerjaan gue. Gue udah mutus sama Joyce. Sekarang yang gue mau cuma lo, Yul. Pak, ma... Ruben, Papa bener-bener gak nyangka. Ternyata kamu seris jadi penulis. Mama bangga sama kamu. Kamu anak mama yang paling hebat. Papa dan mama udah ngeliat novel aku. Iya, kami udah liat. Sampai jumpa di atas. Terima kasih.